Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanian saya Adi Pramoto, NRP23 Ini merupakan video tugas 3 metodologi riset yaitu tahapan penelitian Tugasnya sendiri adalah Yang pertama jelaskan topik dari penelitian yang sedang mengekerjakan di proyek akhir Kemudian lakukan survei ke minimal 3 referensi ilmiah Yang membahas topik sama dengan penelitian yang sedang mengekerjakan Kemudian yang terakhir jelaskan problem, goal, dan kontribusi penelitian pada makalah referensi Sebesar dalam bentuk tabel Baik, judul penelitian yang sedang mengekerjakan adalah Aplikasi akreditasi PANS dengan sistem data terintegrasi pada sistem informasi manajemen PANS Topik penelitian ini Yang pertama saya jelaskan Ini adalah membuat sebuah aplikasi untuk menghimpun, merangkum, dan menyajikan data-data kebutuhan akreditasi program studi Yang dimana sistem datanya itu terintegrasi atau mengambil dari sistem informasi manajemen PANS M-A-S-PANS Kemudian akreditasi program studi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala Sehingga diperlukan sebuah aplikasi, sebuah solusi yang bersifat permanen dan juga dapat diperbarui secara terus-menerus Ya, jadi Topik penelitian pereka ini lebih ke Big data, data warehouse, ataupun data mining Nah, kemudian berikut adalah masalah penelitian dan rendasannya Ya, masalah penelitiannya PANS sendiri sampai saat ini masih belum memiliki aplikasi akreditasi yang dapat memenuhi kebutuhan integrasi data akreditasi program studi Ya, sebagian besar data kebutuhan akreditasi masih tersebar atau belum tersedia di MIS-PAN Kemudian yang selanjutnya kurang fleksibelnya pengaksesan data akreditasi Membuat proses pengumpulan data membutuhkan lebih banyak waktu Jadi datanya masih Kebanyakan masih diminta door-to-door ya Di masing-masing unit ataupun prodi Ketika tim akreditasi Memumpulkan data tersebut Kemudian Beberapa landasan literatur yang Saya temukan Yang pertama Perancangan dan implementasi Data warehouse untuk mendukung sistem akadonik Studi kasus pada STKIP Sarana penunjang penyusunan kurang akreditasi standar 3 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Saya tunjukkan Jurnalnya Nah disini ditemukan Masalah Dari masing-masing jurnal itu Mempunyai kemiripan dengan penelitian yang sedang saya buat Contohnya Masalahnya adalah Di divisi akademik Untuk yang pertama Perancangan dan implementasi data warehouse untuk mendukung sistem akademik ini STKIP yang memiliki kota bumi Diterumkan masalah adalah Di divisi akademik Data mesos Belum tersedia dan belum Untuk menanyaini laporan strategi Dari proses pengambilan keputusan Dalam tingkat eksekutif Jadi ini sama Belum memiliki Aplikasi akreditasi yang Bisa memiliki kebutuhan Integrasi data tersebut Nah ini kedua Pada jurnal perancangan data warehouse berguna tinggi Untuk kinerja penelitian Semua yang kepada masyarakat Ini juga Memiliki Kemiripan Yaitu yang pertama Saat ini Prodi Informatika Belum memiliki sebuah sistem Terpusat yang dapat digunakan Untuk mengisi burahan akreditasi Secara efektif dan efisien Data yang digunakan untuk mengisi IAPS 4.0 Proses Kemudian ini Proses APS akan dilakukan secara berkala Sehingga diperlukan sebuah solusi Yang bersifat permanen Dan dapat diperbarui secara terus menerus Kemudian yang ketiga Pengisian burahan akreditasi standar 3 Mengenai data warehouse Di sini Nah ini kendala yang dihadapnya Tidak adanya sistem yang mendukung Dalam menulis pengisian burahan akreditasi Terutama Pengisian formulir standar 3 Mengenai data kemasusan dan lulusan Serta surat mendapatkan informasi Yang berkaitan dengan Trend kualitas mahasiswa Perjurusan dari periode Ke periode Dan yang terakhir Pengenfaatan data warehouse Sebagai saran atau menjanjikan burahan Baris Tidak adanya Pengisian informasi Berlumur Ini Nah ini masalah Dalam masalah mendasar Pengisian ini adalah Belum adanya data warehouse Yang khusus mendukung Di kembangkan Untuk keperluan pengisian Burahan Sehingga Fakultas masih mengalami Kesulitan dalam melakukan Pengolahan data Untuk mendukung Penyusunan burahan Akreditasi standar 3 Mengenai data kemasusan dan lulusan Fakultas ini Masih sulit mendapatkan informasi Yang berkaitan dengan Trend kualitas mahasiswa Perjurusan dan periode Yang dapat diberangkan sebagai dasar Dalam mengevaluasi kinerja Dari setiap jurusan Itu beberapa Landasan atau literatur Yang saya temukan Nah kemudian kita lanjut Ketujuan penelitian Yang pertama Research problemnya Yang pertama PEN sebelum memiliki aplikasi akreditasi Yang dapat memenuhi kebutuhan Integrasi data akreditasi Program studi Kemudian yang kedua Research problemnya Kurang fleksibelnya Pengaksesan data Kebutuhan akreditasi Membuat proses pengumpulan data Membutuhkan lebih banyak waktu Nah kemudian Ke research question yang pertama Aplikasi seperti apa Yang bisa memenuhi kebutuhan Integrasi data akreditasi Program studi Kemudian research question yang kedua Bagaimana itu ada pengumpulan data Kebutuhan akreditasi Yang masih tersebar Yang masih belum Tersedia di MIS Yang ketiga Bagaimana manajemen Akses pengumpulan aplikasi Supaya data bisa diakses Sewaktu-waktu Dari kejawaban Research objective yang pertama Membuat aplikasi akreditasi Dengan sistem data Untuk jawabannya ini Aplikasi seperti apa Yang bisa memenuhi kebutuhan Integrasi data Yaitu dengan membuat Aplikasi akreditasi Dengan sistem data Yang terintegrasi Pada MIS Pants Tentunya seperti itu Kemudian untuk Pertanyaan yang kedua Bagaimana metode Pengumpulan data Kebutuhan akreditasi Yang masih belum Tersedia di MIS Yaitu menggunakan Metode Pada data Berhasil Yaitu ETL Extract Transform Download Kemudian untuk Tanya yang ketiga Bagaimana manajemen Hak akses Supaya aplikasi Sudah diakses Sewaktu Data akreditasi Yang sudah terlihat Pun nantinya Bisa diakses Kapanpun Selama Periode pengajuan Akreditasi Program studi Bertansung Kemudian Hak-hak yang diberikan Pada Masing-masing Tim akreditasi Akan sesuai Dengan Yang ditubaskan Oleh Masing-masing Produk kepada Masing-masing Tim akreditasi Misalkan Untuk komponen Penilaian Keberapa Seperti itu Untuk Pengaturan Hak akses Kemudian yang terakhir Kontribusi penelitian Yang pertama Kontribusi Proyek akhir ini Mengharap Berpilang teknologi Yaitu Menambah referensi Bagi pengembangan Ilmu Manajemen Informatika Terutama pada Pengintegrasian Data akreditasi Institusi Kemudian yang kedua Proyek akhir ini Juga berguna Bagi institusi Ketanya Khususnya Untuk tim akreditasi Pada unit Jaminan Motupens Karena dapat Menghimpun Data terkait Akreditasi Dari masing-masing Unit Ataupun Prodi Dan kemudian Menginginkan Data-data tersebut Sesuai kebutuhan Akreditasi Program studi Seperti itu Oke Sekian Dari tugas Kali ini Kalau ada kurang Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih